Nih, pertama kali nanti kita masuk ke perusahaan, itu kan kita bakalan disuruh Jiko Sokai namanya ya Kayak Jiko Sokai itu perkenalan, perkenalan diri Nah itu kalian harus bener-bener dihapalin tuh Jiko Sokainya Harus bener-bener lancar, harus bener-bener tegas, harus bener-bener meyakinkan Karena itu adalah first impression, pertemuan pertama Jadi pertemuan pertama itu bener-bener ngaruh banget teman-teman Ngaruh banget, kalau di Jepang ya Orang Jepang tuh dia ngelihatnya dari pertemuan pertama Apa sih namanya, kesan pertama Kesan pertama tuh Jadi, aku harap sih kalian Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Kembali lagi bersama aku ya, Gesya Siapa aku teh? A ojek tentunya di channel yang penuh suka duka ini ya, Gesya Ingat channel yang penuh suka duka ini Ingat Pada akhirnya, aku pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih Arigatou gozai mastak Kepada teman-teman semua, brother-brotherku Dimanapun kalian berada Mau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik Semua yang ada disini Terima kasih Sudah support selalu channel ini Sudah support aku Sampai detik ini Dari awal aku nge-youtube Dari awal aku bikin konten Yang tadinya gak ada yang nonton Gak ada siapapun yang peduli dengan channel Ojekdes ini Sampai sekarang Sudah bisa sampai 10 ribu subscriber Ini hal yang bagi aku luar biasa banget Kayak Aku gak nyangka lah Aku bisa ada di titik ini gitu kan Bisa Enggak, gak pernah kepikiran Gak pernah nyangka teman-teman Dan aku gak pernah merasa istimewa Aku gak ada istimewanya Aku gak ada kerennya buat ditonton Gak ada bagusnya gitu kan ya Tapi teman-teman semua Keren Kalian keren Terima kasih Buat teman-teman yang selalu support aku Sudah ngebantu aku buat Ngembangin channel ini Sudah membuat aku terus bersemangat Untuk memberikan konten-konten yang layak untuk ditonton Konten-konten yang benar-benar ada manfaatnya Konten-konten yang benar-benar Rada gelo ya teman-teman ya Harikato Terima kasih Kita teman, kita brother, kita saudara ya guys ya Oke Jadi Udah lah Gak usah terlalu seneng lah Biasa aja Pokoknya terima kasih buat teman-teman Dan juga Ini semua atas Gendaknya Allah Ini semua Atas pemberian dari Tuhan Dari Allah SWT Terima kasih Harikato Guys jadi hari ini Tuhan lagi libur Hari ini hari Sabtu Hari Libur kan kalau Libur kan Sabtu Minggu Aku kan Oh iya ada kalendernya nih guys Jadi aku punya kalendernya Bentar Aduh ini aku Kabelnya Bentar Nah ini kalender perusahaan aku guys Jadi Kita dikasih kalender nih Kalender perusahaannya kayak gini Nah tuh Ini Kalender Bulan apa Sekarang bulan 6 ya Nah bulan 6 tuh Jadi yang merah-merah ini Kita libur guys Tuh Awjak tuh nanti Hari Sabtu Tanggal 24 Masuk Sabtu tanggal 24 Ini Sabtu Minggu Sabtu Minggu Libur semua nih 3 Minggu Yang terakhir disini Masuk Tanggal 24 Sabtu tuh Jadi Kita ngikutin yang ada di kalender ini ya Temen-temen ya Liburnya Jadi gak ngikutin yang ada di Jepang gitu Gitu ini Kita harus simpan Jadi rencananya Hari ini Ojak kan pengen nge-plog ya Ke kota gitu kan Karena kan kemarin kan Banyak temen-temen juga Yang komen Ojak coba dong request Gitu kan ya Plug lagi ke kota Seru gitu kan Jalan-jalan Jangan di rumah terus Jangan duduk terus Jangan sambil ngobrol doang Gitu kan Gak asik Ojak juga pengen temen-temen Pengen berangkat ke sana Cuman hari ini hujan Gak bisa Jadinya lah Gimana tuh ini teh Yaudah lah Kataku teh Hujan Gak jadi Mungkin kita nanti di next Kesempatan lagi ya Temen-temen ya Dan kebetulan Ojak teh punya ini Temen-temen Punya Nih Baju yang belum dilipetin Jadi Vlog hari ini Sambil ngelipetin baju Kita ngobrol Seputar Dunia kerja Di Jepang Oke Simak baik-baik Buat temen-temen Yang pengen kerja ke Jepang Nih Aku mau Sedikit sharing-sharing Pengalaman aja Ya kan Ya kan Jadi kan banyak nih ya Yang nge-DM Di Instagram Yang di TikTok Gitu kan ya Yang pertanyaannya tuh Sebenernya sama Pertanyaannya tuh sama Yang ditanyain itu-itu aja Kayak misalkan Contoh Ojak Aku tuh Udah belajar Bahasa Jepang Katanya Udah belajar Hampir 6 bulan Tapi gak bisa-bisa Tapi maksudnya tuh gak lancar-lancar Gimana ya Nanti kalau di Jepang Gitu kan Soalnya aku gak lancar-lancar Hampir banyaknya kayak gitu Kayak yang ketakutan Nanti di Jepang gimana Bahasanya Terus kayak nanti Di Jepang tuh kerjanya Takut gimana Karena gak ada pengalaman Gitu kan Jadi Aku disini mau Bener-bener sharing Sama temen-temen semua Tentang Ojak Bekerja di Jepang ini Seperti apa Realitanya seperti apa Oke Jadi simak sampai akhir videonya Jangan di skip-skip ya Soalnya nanti biar Biar sampai informasinya Oh iya By the way ini Makanan teh kucing yang kemarin Yang di vlog sebelumnya Teh kucing manis ya Temen-temen ya Nih Buat kalian Mau gak Mau ayo kalian maaf Bismillah Ini lemon tea nya Jadi Kalau untuk magang ke Jepang itu Temen-temen Gak perlu ada pengalaman Gak apa-apa Gak perlu ada pengalaman kerja Di Indonesia nya kerja dulu Gak apa-apa Kalau untuk anak SMK Ya Beda ini Gak ada pengalaman pun Gak apa-apa Kalau untuk anak SMK Karena SMK itu Udah dianggap Punya keahlian bidang Misalkan aku kan Jurusannya jurusan elektronik Jelas Nanti ya magangnya juga Sekitaran itu Seputaran listrikan Apa Gitu Nah Ada pun yang SMA Temen-temen yang SMA Biasanya ini harus magang dulu Di Indonesia nya Minimal kayak 3-5 bulan Buat dapat pengalaman Kerjanya itu Bidang kalian nanti apa Gitu Nah terus sebanyak yang nanya Bang Misalkan aku kan di otomotif Bisa gak ke pertanian Bisa Kalau sekarang Tapi biasanya Kalau kita milih-milih Kayak gitu Biasanya lama Karena kita milih-milih Kalau ajak dulu Gak milih-milih Mau ditempatin dimana aja Kerjaan apa aja Gasken Gitu kan ya Gitu Jadi gak perlu ada pengalaman juga Kalau anak SMK Gak apa-apa Ya temen-temen Kalau buat magang Tapi beda kalau Tokutegino Tokutegino itu Harus ada ujian SSW Sertifikat Sertifikat pertanian kalian Gitu Misalkan kalian di pertanian Ya harus ikut SSW pertanian Kayak gitu Nah tentang Tokutegino ini Ajak kurang terlalu jelas Pastinya Gak tahu informasinya Karena Ajak gak ikut Di Tokutegino Jadi skip Kita skip Tokutegino ya Kalian bisa cari informasi Di channel lain Gitu Tentang Tokutegino ini Nah Kemudian gini temen-temen Terkait masalah bahasa Jepang Jadi Meskipun kita udah belajar Bahasa Jepang Mau kita satu tahun Di Indonesia Mau berapa tahun Ketika datang ke Jepang Kita pasti AIU Pasti Kikuk Gitu kan temen-temen Karena apa Karena yang kita pelajari Di Indonesia itu Menurut aku sih Beda banget Sama nanti Halitanya pas Kita persakapan Sama orang Jepangnya Beda banget Karena apa temen-temen gini Yang kita pelajarikan Itu bahasa bakunya Kayak semisal Bahasa Indonesia baku Yang kita pelajari Saya Akan Pergi Ke pasar Menggunakan Sepedah Itu kan baku Kalau kita kan Kalau udah ngobong kan kayak Aku Pengen pergi ke Pasar Pakai sepeda Itu kan udah cukup ya Lebih simpel Nah orang Jepang juga gitu Orang Jepang gak bilang kayak Saya akan Makan Nasi Di kamar Itu kan yang kita pelajari ya Bahasa Jepangnya gitu kan ya Watashiwa Heade Gohang O Tabemas Tuh Sedangkan ya Pas di realitanya Ya gak kayak gitu Gitu Saya lagi makan nasi nih Di kamar Gitu Itu Kaiwanya seperti itulah Imajinasi kalian tuh Bisa diimajinasi gak Kayak kita ngobrol kayak gini Kan gak pake bahasa baku Nah kebanyakan orang Jepang juga Mereka gak pake bahasa yang baku Gitu Kadang ada yang tercampur-campur Dengan Bahasa-bahasa daerah Gitu Bahasa daerah Miyazaki sama Hokkaido Beda Boro-boro Miyazaki sama Hokkaido Yang istilahnya sabang Dan merauke Ibaratkan ya Miyazaki kan di bawah Hokkaido paling atas Ini Miyazaki sama Kak Gosima aja Yang maksudnya tuh deketan ya Deketan Kak Gosima Terus Miyazaki Miyako Nojo Disitu Itu udah beda banget Buku Hoka itu beda banget Bahasanya Bahasa daerahnya Nah tapi yaudah Gak usah dibawa pusing Gak usah ditakutkan Gitu Kalau bahasa mah Awal-awal kita juga pasti kikuk Awal-awal kita juga bakal gak lancar Tapi Ya sebulan Dua bulan Tiga bulan Sampai satu tahun kita tinggal di Jepang Lama-kelamaan juga Kita bakal terbiasa Dengan bahasa itu Jadi bisa karena terbiasa Ozak juga sama Pas pertama datang kesini mah Aio Aio Gak ngerti Sama Maruyama Sang juga ngomong Dia ngomong apa Aku gak ngerti Dia merintah apa juga Gak ngerti Aku juga sama Tapi Lama-kelamaan Karena sering ngobrol sama dia Tau Oh Kalau dia ngomong kayak gini Tadi lagi kayak gini Situasinya kayak gini Dia ngomong ini Situasinya gini Dia ngomong ini Kita lama-lama jadi paham peka Dapat ilmu secara tidak langsung Gitu Kalau dia marah Dia ngomong apa Kalau dia lagi merintah Dia ngomongnya pake apa Pola kalimatnya seperti apa Bakalan Kita bakalan nanti Lama-lama paham Gitu Nah disini Ojak mau sedikit ini Kayak Nge-share ke teman-teman semua Gitu kan ya Kayak kata-kata apa aja sih Yang sering diucapkan Nanti saat bekerja di Jepang Mudah-mudahan ini bakalan Bermanfaat nih Buat teman-teman semua Yang bakal bekerja di Jepang Gitu kan ya Apalagi yang awal-awal Pasti kan deg-degan banget ya Kayak doki-doki Gitu kan ya Papaknya lah Dag-dig-dug-ser Ojak mau bahas sedikit lah Gitu kan Nah pesan Ojak sih Pertama kali nanti Saat kalian datang Ke perusahaan kalian bekerja Datang ke kota kalian Yang akan kalian bekerja Entah kalian nanti dimana Bekerjanya ya Kalian ketemu sama senior kalian Sama sensei kalian Sama guru kalian Sama orang Jepang Yang bekerja sama kalian Itu satu teman-teman Pesan dari Ojak mah Jaga sikap Jaga attitude Kosongkan gelasmu Artinya apa Kosongkan gelasmu Gini Jangan So bisa Jangan kayak Keminter Jangan so bisa So pinter gitu kan Ngerasa kalian udah Misalkan udah belajar Udah tau kalian Ya so pinter lah So bisa gitu kan ya Oh ini ya Oh ini ya gitu kan Gak usah Jadi Bener-bener kayak menempatkan diri kamu Itu bener-bener orang yang siap dibimbing Biar orang yang mau ngebimbing kamu juga enakin Gitu Dan jangan menentang Jadi nurut Ngerti gak nurut Jadi nurut aja gitu Udah nurut Gak usah banyak Lagunya gitu Gak usah banyak nolak Gak usah banyak gimana-gimana gitu Karena demi kebaikan kita juga Itu yang pertama Jaga sikap Jaga attitude ya Jangan nyebelin Nanti orang yang mau ngajarin kalian Orang yang mau ngebimbing kalian juga males Kalau sama orang yang nyebelin Oke Oke Gitu guys Nah kemudian Pertama kali nih Masuk ke perusahaan nanti Hal yang paling penting adalah Aisatsu Orang Jepang tuh Dia seneng banget Ya Aisatsu tuh kayak kita juga seneng ya Aisatsu tuh salam Assalamualaikum Kalau kita ketemu sama orang tuh Assalamualaikum Nah orang Jepang juga sama Setiap ketemu Ohayou gozaimasu Pagi-pagi Ohayou Ohayou gozaimasu Soayou Nah gitu Itu penting banget Nah kemudian nih Pertama kali nanti kita masuk ke perusahaan Itu kan kita bakalan disuruh Jiko Sokai namanya ya Kayak Jiko Sokai tuh Perkenalan Perkenalan diri Nah itu kalian harus bener-bener dihafalin tuh Jiko Sokainya Harus bener-bener lancar Harus bener-bener tegas Harus bener-bener Meyakinkan Karena itu adalah First impression Pertemuan pertama Jadi pertemuan pertama itu Bener-bener ngaruh banget temen-temen Ngaruh banget Kalau di Jepang ya Orang Jepang tuh dia ngelihatnya Dari pertemuan pertama Apa sih namanya Kesan pertama Kesan pertama tuh Jadi Aku harap sih kalian Jadilah orang yang Smile Orang yang periang Orang yang ceria Orang yang bener-bener bersemangat Untuk bekerja Senyum temen-temen Senyum Ada pepatah Jepang mengatakan Bahwasannya Gerbang senyuman itu Adalah gerbang Terbukanya Keberuntungan Itu temen-temen Jadi Smile Kalau kitanya smile Orang lain juga happy Kalau kitanya Orang lain juga Orang kenapa gitu kan ya Kayak Ini banget Sumpah kelihatannya Jadi jangan kelihatan sumpah ya Jadi kelihatannya Enjoy Smile Bener-bener Ramah gitu kan ya Siapa coba yang gak suka orang yang ramah Gitu Orang Jepang juga dia suka banget orang yang ramah Gitu Tapi Jangan Pecicilan juga Gitu Just okay Ramah Senyum Simasai Hayo 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 Ya Itu orang Jepang asik-asik kok Asik-asik tenang aja Nah kemudian aku ada sedikit kata-kata yang sering aku gunakan di Jepang Ada ya pokoknya kalimat-kalimat yang sering aku ucapkan saat di Jepang Mudah-mudahan ini bisa mempermudah kalian nanti saat bekerja di Jepang awal-awal Oke Jadi simak Siapkan catatannya disimak baik-baik Pertama kali kita datang ke perusahaan maksudnya datang ke pekerjaan ya Misalkan kita datang ke lane kita nih Kan nanti kan kerja kan kita beda lane beda kerjaan Masuk nih ke lane kita Kan ada leadernya nanti di lane Nah selalu lah tanyakan setiap pagi tuh Kyo no sigo tonayo wa do desu ka Sigo tonayo itu urutan pekerjaan Urutan tugas Gitu Urayan tugas hari ini apa Urayan pekerjaan hari ini apa Urayan pekerjaan hari ini bagaimana Gitu biasanya aku sering nanya Kyo no sigo tonayo wa do desu ka Kyo no sigo tonayo wa nan desu ka Gak apa-apa Pokoknya itu catat Ya Tanyain setiap pagi sambil basa-basi Ntar sama orang Jepangnya bakalan dijelasin Hari ini kerjanya barang misalkan Kyo wa tekunokurosu jetai yarimasu Gitu Hari ini barang dari tekunokurosu Pasti harus dikerjakan Kayak dia gitu Terus nanti siang misalkan Hiru wa Mada wa karana desu Gitu kan Nanti siang belum tau Barang yang datang apa gitu kan Jadi intinya kita harus tanyakan Hari ini kerjanya ngapain aja Apain aja gitu kan ya Harus ditanyakan Tuh penting Udah dicatat? Udah Kita lanjut lagi Kalau misalkan nih Kita disuruh ngerjain ini Ini Tapi kita gak tau caranya Jangan sungkan untuk bertanya Ya Cara menanyakannya gini Misalkan Kore Do yate Kore Do yate Kayak gitu doang Kore do yate Ini bagaimana caranya Kore do yate Ini bagaimana caranya Gitu doang teman-teman Oke Kore wa do yate Kore do yate Kalau misalkan kalian pengen nanyain Ini caranya gimana ya Ini cara kerjanya gimana ya Kayak gitu doang Ingat tuh Kore do yate Kore do yate Kore do yate Apain Catet Kore do yate Itu sering aku gunakan Kore do yate Kore do yate Sama Nah kemudian Saat kita melakukan kesalahan Kayak saat kita Apa ya Barang yang Kita kerjakan itu NG Gagal Nah kita Bilangnya gimana ya Gitu ke orang Jepang Jadi bilangnya aku sering gini Kayak nanyain Sumimasen Kore do sureba i desu kak Gitu kan Ini sebaiknya gimana ya Gitu kan Karena karena gagal nih Supai des Gitu kan ya Gagal Kore do sureba i desu kak Sebaiknya harus bagaimana Do sureba i desu kak Catet Itu sering ditanyain Kalau barangnya gagal NG Atau ada kesalahan Atau apa Bilang Sumimasen Do sureba i desu kak Aku harus bagaimana ya Harus lebih baiknya Gimana ya Nah ini juga bisa digunakan Saat nanti Misalkan kita udah selesai Ngerjain ini Terus kita gak tau Kerjaan selanjutnya tuh Ngerjain apa ya Bingung kita tuh Aduh Abis ini ngapain ya Abis ini ngapain Bingung Nanyalah ke orang Jepang Sumimasen Permisi Sugiwa Selanjutnya Do sureba i desu kak Selanjutnya aku harus ngapain Itu Kayak gitu doang Oke Nanti sama orang Jepang Sugiwa Kore desu Kore yate kudasai Ini tolong kerjakan Kore yate kudasai Kayak gitu Oke catat ya Jangan lupa dicatat Kalau misalkan gak jelas Dibulak balik aja Di ulang-ulang gitu Kayak gitu Nah terus nih Kalau misalkan Orang Jepang Lagi butuh bantuan Ada yang lagi Khususah nih Kita lihat Jangan diem aja Bantuin Ya Bantuin Datengin Cara ngomongnya gimana Cara ngomongnya gini Sumimasen Tetsudai Masyoka Udah gitu doang Sumimasen Tetsudai Masyoka Tetsudai Masyoka Tetsudai Masyoka Adakah yang bisa saya bantu Bolehkah saya membantu Ada yang bisa dibantu Kayak gitu Sumimasen Tetsudai Masyoka Bolehkah saya membantu Ada yang bisa dibantu Catet Ingat Tuh penting banget Harus kita menawarkan diri Untuk membantu Kalau dia bilang udah Gak apa-apa Gak apa-apa Dajobu Dajobu Yaudah Kita udah Hai-hai gitu kan Kalau dia udah bilang Gak apa-apa Dajobu Udah kita jangan maksain Buat ngebantu Tapi kalau dia emang Ya sasi nih Gitu kan Baik ya Yo resiko Kata dia Yo resiko Onegesimas Mohon bantuannya Nanti kamu bantuin Gitu Oke Catet Ingat tuh Nah kemudian Biasanya aku tuh Setiap hari selalu Menyiapkan beberapa Pertanyaan Yang untuk Aku tanyakan ke orang Jepang gitu kan Apalagi di satu bulan Awal tuh Satu bulan awal tuh Aku bener-bener sering Setiap hari tuh Aku catet Aku pengen nanya Ini hari ini Ke orang Jepang Jadi aku hapalin Pertanyaannya Di rumah Aku hapalin Pas di depan orangnya Sambil kalau ada Waktu luang Aku tanya Gitu kan ya Udah berapa lama Kerja di sini Di Jepang Gitu kan Terus di Jepang tuh Yang paling rame Di daerah sini Dimana ya tempatnya Tempat liburan Atau apa aja Siapin pertanyaan Tanyain Lama-kelamaan Kita bakalan sering Ngobrol kayak gitu Sering kaiwa Sering percakapan Lama-lama kita juga Bakalan bisa Bakalan terbiasa Meskipun ya awalnya Ketika aku nanya ke dia Dia ngejelasin Gak ngerti aku Aku jalan Oh Oh Hai Hai Hmm Sogoy Gitu doang Gak apa-apa Yang penting respon ya Respon Ingat guys Kalau misalkan disuruh Atau apa-apa Jangan lupa respon Respon ini paling penting Ya Respon gimana Hai 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 Itu penting banget Jangan diem aja kayak Jangan Tapi Hai Hai Wakarimashita Hai Wakarimashita Gitu Tapi bener-bener harus mengerti Kalau belum mengerti Jangan ya Jangan Jangan bilang ngerti Nanti bahaya Itu fatal banget pokoknya ya Kayak gitu Mungkin itu sih Seputaran Tentang pekerjaan di Jepang Tuh Kalian bisa catet Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil Dari video kita kali ini Gitu Terus juga Jangan takut untuk melakukan kesalahan Gak apa-apa Gitu Jangan takut untuk berbuat salah Jangan takut bertanya Karena dari kesalahan itu kita bisa Belajar ya teman-teman ya Gitu Kalau kita Dan untuk bisa mendapatkan pelajaran Untuk bisa mendapatkan pengalaman itu Gak harus kita yang mengalami ya kan Gitu Awajah kan udah pernah jelasin Awajah kan pernah kesiangan Di Jepang Dua kali Sampai dimarahin lah Sampai drama lah Gitu kan ya Sampai dipukul Kepalaku Gara-gara kesiangan Aku udah ceritain kan di Youtube juga Tentang kesiangan itu Nah aku tuh Mau kalian tuh belajar juga Oh iya iya Di Jepang itu ketat Orang-orang sangat menjaga Waktu Jadi ya kalian juga Istilahnya Harus menjaga aturan itu Belajar dari kesalahan yang telah aku perbuat Jangan kalian ulangi Ya Disiplin Orang Jepang itu bener-bener disiplin Teman-teman Ya Selama satu tahun kerja di Jepang sih ya Begini-begini aja ya teman-teman ya Gak ada yang terlalu Harus dikhawatirkan Jangan takut Insya Allah Baik-baik aja kok kalian disini nanti Oke Awajah udah selesai Ini lepin bajunya Juga Pokoknya video kali ini Udah lah kayak gitu aja ya Oh pengen rebahan Pengen tidur guys Deh capek Ngobrolin apalaginya Banyak eh yang pengen diobrolin sebenernya teh Nanti lagi Besok laginya Oke Mudah-mudahan nanti besok bisa keluar ya guys ya Bisa main Bisa jalan-jalan Biar bisa seru-seruan Di vlog-vlog seranjutnya Pokoknya terima kasih buat teman-teman Yang udah subscribe channel ini Jangan bosen-bosen Kalau bosen juga gak apa-apa Ibu do ya kok aku botong ya teman-teman ya Lihat tuh Rambut aku gak adaan cuma segini Lihat Loh-loh-loh-loh Kok lama-kelamaan hilang ya Jadi botong ini Udah ya guys ya Majak pamit Terima kasih yang udah bergabung Udah menonton Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax